Nah orang tua melihat bahwa pendidikan katolik itu mengajarkan disiplin dan value-value tentang iman yang kuat. Melayani itu juga satu passion dalam hidup aku. Aku ini banyak bergerak di bidang anak muda. Yang mau aku ceritakan adalah ketika ini lewat semuanya, ini seperti hidup kedua di dalam aku. Wah mereka punya 1001 idea, luar biasa. Jadi anak muda itu luar biasa, gak usah dikasih petunjuk yang gimana, asal hatinya beres, udah beres. Satu suka cita, melihat mereka yang letih lusuh, datang letih lusuh, ulang jadi suka cita. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku, Bera Deta Dewan 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 Nintias dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah di podcast episode ke-87 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini. Yaitu yang diambil dari core value YBHK yaitu adalah kasih dan kejujuran. Nah disini as you can see guys, aku udah gak sendiri nih, aku sudah sama Narasumber untuk podcast episode ke-87 ini. Nah boleh dikenalin gak sih kan namanya siapa? Iya, ini seneng banget bisa ada di tempat ini ya, aku Emanuel Budianto, aku nih dulu angkatan disini, lulusan dari sini ya. Lulusan berapa nih gak? Aku tuh lulusan SMP tahun 93, lulusan SMP tahun 93, jadi aku masuk disini itu sejak peletakan batu pertama. Wow, berarti ini ya apa namanya generasi pertama ya? Generasi pertama, sebenarnya ini sekolah sudah dinanti-nanti sama aku gitu ya. Karena dulu aku tuh sekolah di Damai, aku tinggal di Anggrek Cakra deket kampus Binus ya. Dulu tuh jauh banget, jalan harus naik Metro Mini 91 untuk sampai damai. Terus lihat ada sekolah lagi mau dibangun, eh pas banget yayasan Bunda Hati Kudus. Jadi ini sekolah memang udah dinanti-nanti sama aku pembangunannya. Oh karena deket ya gak aja atau ya? Deket dan satu yayasan Bunda Hati Kudus. Oh gitu, nah boleh disertai gak sih Kak? Kenapa kalau dulu tuh selain deket nih ya, kenapa kalau dulu tuh milihnya sekolah di SMP Tarsisius II gitu? Nah, kalau tak pikir-pikir ya kenapa Tarsisius II ya? Sebenarnya gak tau jawabannya, karena dulu orang tua yang masukin. Tapi aku pernah interview orang tuaku, kenapa sih Pak, Ma mau masukin aku ke Tarsisius II gitu? Jadi mereka bercerita, mereka masukin tuh ke Damai dulu. Jadi dulu orang tua itu mempelajari sekolah mana nih yang cocok untuk anak-anaknya. Jadi aku ini kan perantauan ya, aku lahir dari Pulau Kalimantan lalu kami ke Jakarta. Nah, orang tua ini mencari sekolah. Nah, orang tua melihat bahwa pendidikan Katolik itu mengajarkan disiplin dan value-value tentang iman yang kuat. Nah, karena dasar itu orang tua masukin ke Tarsisius II selain deket itu juga. Oh, oke. Nah, pengalaman apa nih Kak yang menarik yang masih kakak inget nih sampai sekarang? Boleh pengalaman sama gurunya, boleh pengalaman sama temen-temennya nih? Kebetulan saya mau ngaku dosa gitu ya. Saya ini bukan anak pintar di Tarsisius gitu. Jadi kalau diceritakan pengalaman, mungkin yang bisa saya ceritakan adalah pengalaman makan. Jadi saya seneng banget dulu ya. Itu tuh ada kantin di bawah, nasi pakai telur. Zaman saya itu masih 700 rupiah gitu ya. Jadi pengalaman yang menarik adalah di Tarsisius II ini ada kantin dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling menarik buat saya yang ketika saya mengingat kembali dulu jamannya di Tarsisius ya. Mungkin sekarang masih ada kali ya kumpulin APP tiap hari di bulan Prapaska. Betul-betul, masih dilakukan. Dulu itu kita seneng banget, kalau dulu kan ada uang logam 5 perak dan 10 perak gitu ya. Kita suka memasukkan APP itu 5 perak, 10 perak. Supaya muncul gitu, nanti di Mading kan muncul ya. Biasanya kelas 3-4 APP-nya. Jumlahnya berapa ini? Jumlahnya 2005. Nah ini 5 perak tuh nih gitu ya. Saya ingat banget ya pengalaman itu. Waktu itu guru BP kami tuh namanya Bu Duma. Saya gak tau masih ada atau enggak ya. Tapi semoga Bu Duma nonton juga ya. Artinya yang mau saya ceritakan adalah Bu Duma bilang seperti ini. Nah APP kita berikan untuk orang yang tidak mampu. Kita membantu untuk orang yang tidak bisa. Kalau kita mau memberi, kita memberikan yang terbaik. Ya memang sih dulu kan lelucon aja, 5 perak, 10 perak tuh lelucon ya. Dulu tuh angin lewat aja. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku ingat-ingat lagi ini jadi satu pengalaman yang menarik gitu ya. Aku mau say thank you juga buat Bu Duma. Mungkin Bu Duma kalau dengar podcast ini ya. Jadi ini pengalaman yang menarik. Walaupun balik lagi, tadi kan aku suka makan ya. Dulu uang jajanku 2 ribu. Itu kalau jajan nasi telur kan 700. Terus kalau pulang sekolah itu ada bihun ayam di seberang, kalau boleh sebut nama itu ada restoran Petojo gitu ya. Juga sering makan di situ. Itu 1.200. Jadi 1.200 tambah 700 itu 1.900. 100 buat yang lain lah. Nah ketika APP itu harus memberi 300 atau 500. Aku tuh harus berkorban gitu ya. Harus berkorban untuk memberikan APP. Kalau dipikir-pikir ya sebel banget gitu ya sebel banget. Tapi setelah berlangsung waktu berjalan. Wah ternyata sekolah Tarsisius ini mengajarkan aku banyak hal untuk bagaimana memberi dari pengorbanan. Itu pengalaman menariknya sih. Wow. Menarik juga nih buat aku untuk mendengarkannya nih. Yang menarik nasi telurnya, nasi gorengnya. Masih ada ya kantinnya ya. Masih sampai sekarang. Nah kayaknya kemarin aku lihat kakak di Tarsi deh waktu ada acara di Tarsi. Iya gak sih kak? Nah betul. Ngapain sih kak? Kok kakak tiba-tiba dateng nih ke Tarsi ngapain nih? Bukan kebetulan banget ya. Ada di Tarsi ya. Kemarin tuh diajak sama salah satu alumni, Deni Setiawan ya. Untuk ikut melayani di rekoleksi anak SMP kelas 9. Oh gitu. Nah aku mau nanya nih kak. Kenapa sih kak kakak tuh tergerak hatinya untuk mau melayani rekoleksi untuk siswa kelas 9? Nah ini ceritanya panjang ya cukup panjang. Cuma aku coba berusaha membuat jadi pendek gitu ya. Selain aku adalah alumni di tempat ini, melayani itu juga satu passion dalam hidup aku. Aku ini banyak bergerak di bidang anak muda gitu ya. Jadi sebenarnya jiwa melayani itu sudah ditumbuhkan di sekolah Tarsisius loh. Jadi aku ingat banget ada satu pengalaman dimana SMP Tarsisius ini banyak mengutus putra altar-putra altar ke gereja paroki Tomang MBK ya. Aku tuh bukan putra altar. Tapi waktu itu aku tuh dilibatkan untuk jadi putra altar. Aku ingat ada Misa di kapel. Kapel di lantai 2 ya, kalau teman-teman alumni ingat ya. Di situ aku dilibatkan untuk jadi putra altar. Ternyata menyenangkan ya, melayani itu menyenangkan. Bisa memberi itu menyenangkan. Jadi aku mencoba untuk dalam hidup ini, ini bisa jadi apa sih? Value apa yang bisa aku tinggalkan? Jadi aku bersama istri, aku sudah menikah dengan 2 orang anak gitu. Dan aku juga mengajarkan untuk anak-anak kita melayani bersama. Jadi istriku juga melayani, anak-anak juga melayani. Jadi jiwa ini yang terus aku teruskan. Kalau boleh aku izin cerita ya. Bagaimana ada satu peristiwa dalam hidupku gitu ya. Aku ini di 2016 itu pernah ngalamin sakit gitu ya. Ini ada di sini ya mungkin teman-teman bisa baca. Ada di Shalom edisi 18. Ini ada cerita tentang hidupku ketika waktu aku sakit. Jadi 2016 itu aku di vonis tumor otak gitu ya. Tumor otak Cina. Nah aku mengalami 2 kali operasi. Ini di sini ada tanda, ini bukan tanda anak gaul, anak bandel bukan. Ini tanda operasi pertama aku gitu ya. Nah singkat cerita, aku 2 kali operasi. Yang mau aku ceritakan adalah ketika ini lewat semuanya, ini seperti hidup kedua di dalam aku. Jadi nanti mungkin bisa dilihat ya teman-teman bagaimana ini aku masih kurus gitu ya. Dan ini bagaimana operasi pertama dan kedua. Nah ketika ini sudah lewat semua, ini cinta Tuhan tuh begitu sangat besar aku rasakan. Tadinya ya mendengarkan cerita ya. Mendengarkan cerita bahwa cinta Tuhan itu besar. Jadi ada satu pengalaman iman dalam hidupku yang mendorong aku. Oh ini tuh pengalaman dicintai. Ini tuh pengalaman mujizat di dalam hidupku. Itu yang membuat aku, yuk kita wartakan seluas-luasnya kebaikan dan cinta Tuhan. Nah pas ada dorongan, eh ada pelayanan nih di Tarsisius. Mau gak isi rekoleksi? Mau. Ayo kita bawa ke sana. Kita transfer roh yang kita punya. Spirit memberi bagaimana cinta Tuhan dalam kita. Karena aku percaya sih ya, aku percaya banget temen-temen Tarsisius 2. Anak SMP kelas 9 ini akan jadi anak yang sukses gitu. Tapi yang aku pelajari dari Tarsisius 2 adalah value-value yang tadi kayak APP. Value memberi. Jadi selain pelajaran yang didapat, ada juga interpersonal skill gitu ya. Artinya skill-skill yang lain, value-value yang diajarkan di Tarsisius 2. Jadi itu yang membuat aku sampai hari ini masih mau terus melayani. Wow, keren banget. Jadi secara langsung kakak ini menyalurkan yang sudah Tuhan kasih ke kakak. Supaya orang lain yang mungkin membutuhkan Tuhan juga tahu, juga sadar nih. Oh Tuhan tuh ada nih berkatnya banyak gitu. Wow, dan APP itu bukan hanya sekedar ngumpulin doang ya kak. APP itu bukan hanya sekedar, oh aku punya uang sisa nih aku kumpulin gitu. Tapi jauh dari situ maknanya adalah kita berusaha untuk saling memberi. Untuk menolong orang lain gitu ya kan. Yang aku mau ceritakan adalah mungkin APP itu hal kecil gitu ya. Ternyata itu bisa membangun value, membangun karakter tepatnya. Membangun karakter untuk kita terus memberi. Nah di sekolah ini, aku 12 tahun di Yayasan BHK. Dari TK Damai, SD Damai, lalu SMP Tarsisius 2 dan SMP Tarsisius 2 gitu ya. Aku flashback ke belakang ya, apa sih yang diajarkan sama Tarsisius 2. Ternyata value-value itu yang diajarkan. Kalau pendidikan ya buat aku, karena aku bukan anak pinter-pinter banget gitu ya. Aku bukan anak ranking. Tapi ketika aku flashback ke belakang, Tarsisius 2 sudah memberikan value di dalam hidupku. Oke keren banget. Jadi selama kakak di Tarsisius 2 ini gak hanya tentang academic things ya kak. Gak cuma academic things, tapi ya gimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Gimana cara kita berkomunikasi dengan sesama pun diajarin ya kak di sini. Betul, menarik sih. Kalau aku lihat ya, aku pelajari podcast-podcast dan angkatan sahabatanku ya. Ada yang mereka menjadi Romo ya kemarin. Aku lihat podcastnya, podcast keberapa, Romo Charles gitu. Lalu ada juga yang jadi putra altar, ada yang jadi aktivis. Bahkan sampai hari ini saya bersama istri, saya mendampingi persekutuan doa orang muda katolik di parokitomang MBK. Jadi buat saya, Tarsisius selain menanamkan pendidikan, ada buah kejujuran, ada buah memberi mentalitas, memberi melayani ada di situ. Wow, berarti value-value yang kakak debatkan selama sekolah nih, secara tidak langsung kakak teruskan sampai kehidupan sekarang ya kak. Iya, terus saya juga ingat ya ada satu peristiwa gitu ya. Saya diomelin tanya, balik lagi uang APT itu, saya dipanggil ke ruang BP gitu, di lantai dua itu deket ruang kepala sekolah. Saya udah deg-degan gitu ya, bu Duma mau ngomong apa ke saya gitu ya, dan beberapa anak. Ternyata kita gak dimarahin, kita diberi pengertian. Nah disinilah, dulu kan gak ngerti ya karena masih SMP deg-degan gitu ya. Tapi ketika flashback ke belakang, oh di sekolah ini aku merasa dicintai, buat salah gak diomelin, tapi diberikan pengertian gitu. Itu jadi value juga, sehingga ketika aku di dunia luar, oh ketika ada teman-teman yang aku dampingi di persekutuan doa orang muda ini, orang muda ini jangan dimarahi. Tetapi karena mereka ini suka gak ngerti gitu ya, tapi ketika diberi pengertian, mungkin mereka gak mengerti saat itu. Tapi berapa tahun kemudian itu akan kerikol gitu, bahwa oh aku pernah diajarin ini. Itu yang menjadi satu value yang gak didapat buat saya, di Tarsisius saya dapat. Wah, karena ya saya sebagai orang muda jaman sekarang nih ya kak, kalau... Saya juga masih muda kan. Oh ya kita sebagai orang muda nih. Oke kita sebagai orang muda jaman sekarang ini, menurutku juga tuh kalau, misalnya nih aku ngebuat salah nih. Aku tau nih aku salah, tapi alangkah lebih baiknya untuk sekedar diingatkan. Maksudnya dimarahin boleh, tapi tidak dimarahin dengan yang istilahnya dicacimaki, tidak dimarahin dengan yang ditunjuk-tunjuk gitu. Silahkan mengevaluasi kita dengan cara yang baik gitu. Karena kalau semakin kita dimarahin, semakin kita dicacimaki dan segala macam, kita kayak merasa, ah ya sudah lah. Hakimi ya. Terus habis dihakimi kayak, ah ya sudah lah, ternyata gak ada pengertiannya ya gitu. Biasa ego, anak muda kan masih banyak nih disini. Sedangkan anak muda itu kepingin dimengerti ya, kami tuh mau dimengerti. Tapi kadang susah untuk mengerti orang lain. Betul, betul. Nah cerita masa sekolahnya seru sekali nih gak, sangat-sangat keren nih. Nah sekarang aku mau tau tentang masa sekarang nih, boleh gak gak? Masa sekarang boleh banget. Oke, nah boleh diceritain gak sih kak, sekarang tuh kakak tuh kerjanya tuh dimana atau di bidang apa nih kak? Oke, sekarang nih aku menjalankan sebuah perusahaan PT SKP Indonesia, supplier kaos polos. Ini bergerak di bidang garmen. Garmen jadi saya pabrik memproduksi kaos, lalu kami jual di 14 cabang tersebar di berbagai kota. Ada yang mungkin paling deket disini, Pasar Tanah Abang ya kalau teman-teman kenal gitu ya. Di Semarang juga ada, di Karawang juga ada. Jadi dunia saya adalah dunia garmen. Nah itu kalau tentang pekerjaan gitu ya, kalau tentang pelayanan itu saya masih ada di orang muda katolik di MBK. Dan juga saya di komunitas Maria Yosef, komunitas Pasutri Maria Yosef di bawah BPKK AJ. Wow, keren. Jadi imbang ya kak duniawi dengan surgawinya ya kak? Itu yang diajarkan oleh Tarsisius, ketika pelajaran. Sebenarnya saya paling seneng ya di Tarsisius itu apa? Kalau ada Misa, itu kita akan ke aula, pelajaran gak ada gitu ya. Saya seneng banget, yes ada Misa gitu ya. Mungkin saya mewakili teman-teman yang rekoleksi kemarin ya, seneng banget kalau ada rekoleksi. Tapi setelah saya pikir-pikir di sekolah Tarsisius mengajarkan juga keseimbangan ya. Kita ada waktunya belajar, ada waktunya memupuk iman gitu. Kalau ketik terus berarti ini terbawa juga di dalam dunia saya saat ini ya. Selain saya harus kerja, saya juga punya keluarga, saya juga harus imbang dalam melayani Tuhan. Wow. Nah ada gak sih kak istilahnya kayak dukanya nih selama melayani gitu? Ada, ada banget ya. Tapi kalau mau dipikir-pikir, jauh lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Dukanya itu bagaimana kita menghadapi banyak orang gitu. Kalau menghadapi karakter itu ya sudah lah kita belajar untuk, aku tepatnya belajar untuk memahami orang gitu ya. Tetapi satu hal yang menjadi duka adalah ketika kita mewartakan firman Tuhan, ketika kita melayani disitu terjadi penolakan gitu ya. Sebenarnya aku gak merasa sih aku yang ditolak, yang ditolak kan Yesusnya gitu ya. Jadi, tapi itu buat aku jadi satu kesedihan untuk dalam pelayanan. Apa yang mereka tolak? Biasa kan anak muda itu lebih memilih main games, boleh sih main games gak apa-apa. Cuma seperti yang tadi Tarsisius ajarkan ya, ada keseimbangan dalam hidup. Ada masanya kita bermain, ada masanya kita belajar, ada masanya kita melayani. Cukup sedih gitu ya kalau misalnya ada anak muda yang memilih untuk, yaudah lah aku memilih untuk main games aja terus itu kesedihan ya. Nah, untuk gimana nih caranya kakak untuk mengatasi penolakan itu? Apalagi kan kakak bekerja samanya dengan orang muda nih. Orang muda kan egonya masih, ya bisa dibilang masih tinggi sekali gitu. Gimana caranya kakak itu menghadapi penolakan itu? Dengan cara apa? Sebenarnya ego mereka tinggi itu karena mereka lagi mengeksplor banyak hal, gak bisa disalahkan juga gitu ya. Tapi menarik, benar-benar menarik di dunia anak muda. Saya sangat suka di dunia anak muda karena mereka ini mau diajar dan mau belajar. Saya buka kartu aja ya, kalau saya melayani di orang tua dan anak muda ya. Anak muda tuh begitu antusias gitu untuk hal-hal baru. Kalau orang tua ya antusiasi, tapi tingkat antusiasnya tuh berbeda gitu ya dengan anak muda. Terus jadi di anak muda ini bagaimana membuat mereka mau ikut terlibat adalah harus dibuat fun. Menarik kemarin rekoleksi yang diadakan oleh Tarsisius, itu dibuat fun. Kita permainan dulu, kita games dulu, baru kita masuk ke firman Tuhan. Dan anak muda itu kan seneng untuk tampil, untuk diribatkan dan untuk diberi kepercayaan ya. Itu yang kami lakukan untuk bagaimana kami diberi kepercayaan. Mereka itu pintar kok, pintar banget. Mereka cuma butuh satu, mereka perlu didampingi hatinya. Kadang-kadang mereka lagi rasa, aku kok ngalamin penolakan. Mungkin ya di SMP, di SMA mulai ngalamin masa jatuh cinta dan lain-lain gitu ya. Aduh aku di PHP dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin bisa putus asa gitu. Inilah tugas kita sebagai pendamping anak muda, kita mendampingi hati mereka, kita beri pengertian. Buat aku mendampingi anak muda adalah kita menjadi rumah bagi mereka. Mereka gak bisa berbicara kemana-mana, welcome datang ke kami, mereka bisa sharing. Kalau mereka udah sharing, mereka otaknya jadi kinclong kok. Seperti saya ya, saya mengalami sakit itu ya, ada tumor otak cinak di otak. Itu kan membuat otak mampet ya, ketika udah dioperasi, udah celing udah semuanya, udah sehat, udah seger gitu ya. Sama anak muda yang datang ke kita, itu dalam keadaan sakit. Sakit hati, mungkin dia mengalami keadaan di rumah yang gak enak, orang tuanya juga mungkin ada masalah dan lain-lain sebagainya. Kita datang untuk memahami mereka, ketika mereka pulang dari tempat kita, mereka bisa jadi kinclong. Wah mereka punya 1001 idea, luar biasa. Jadi anak muda itu luar biasa, gak usah dikasih petunjuk yang gimana, asal hatinya beres, udah beres. Intinya adalah menerima dan melibatkan mereka ya, supaya mereka itu merasa ada di tempat itu gitu ya. Betul, betul. Kayaknya sis deta ini udah bisa nih, mendapinya anak muda nih ya. Luar biasa. Saya kan hanya mengkopi kata-kata aja. Nah, tadi kan ingat kak bilang lebih banyak sukanya nih. Nah sekarang boleh diceritain gak sih kak? Sukanya itu tuh apa? Yang paling ngenak banget tuh apa kak? Yang paling ngenak ya. Yang paling ngenak adalah, ya seperti peristiwa saya sakit ini ya. Bagaimana orang-orang pertama yang datang ke rumah sakit adalah teman-teman anak muda. Mereka yang pertama kali datang, mereka bawain selimut, bawain makanan. Mereka orang-orang pertama. Jadi buat aku gitu ya, buat aku, membangun komunitas di anak-anak muda ini itu satu anugerah gitu. Kita ketemu sahabat, juga kita bisa memberi. By the way, dalam melayani itu sebenarnya seperti pedang bermata dua ya. Mereka butuh, saya juga butuh. Jadi, hal sukanya adalah terbentuknya komunitas itu. Terbentuknya komunitas itu, kita bisa badminton bareng, ternyata di suka-duka itu kita bisa bersama-sama. Buat saya, jalan bersama-sama walaupun gak cepat, tapi bisa berjalan jauh. Jauh lebih baik daripada jalan sendiri, tapi cepat gitu ya. Jadi, buat saya bersama dengan anak muda, mungkin terasa pelan harus mendampingi mereka, tapi kita bisa berjalan jauh sama mereka. Terus satu lagi ya, buat saya, kalau pelayanan di anak muda membuat wajah kita tambah muda. Jadi, kalau mau wajah tambah muda gak perlulah kita tarik benang begini-gini ya. Cukup masuk ke dalam pelayanan anak muda, kita akan jadi semakin muda gitu ya. Karena soul-nya gitu, soul-nya mereka. Betul, usia bertambah, tapi soul-nya tetap muda. Betul, itu alasan kenapa menjadi guru itu awet muda. Menyenangkan. Iya sih, betul. Karena dengan kita bertemu atau berinteraksi dengan anak muda, soul-nya kita tuh akan mengikuti mereka sebenarnya. Karena kita berusaha memahaminya ya, sis Teta ya. Betul, karena toh juga jumlah kita kan cuma satu, jumlah saya ini cuma satu. Sedangkan saya harus melayani mereka yang jumlahnya banyak. Ya, otomatis mereka mungkin bisa menangkap soul saya, tapi tidak sederah saya menangkap soul mereka gitu. Betul, akhirnya kita yang terpengaruh oleh mereka ya. Betul. Sangat ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, kakak tuh sempat ada rasa bosen gak sih dalam melayani? Maksudnya kan melayani kan adalah suatu hal yang selalu seperti itu gitu. Yang melayani ya, memberikan sesuatu ke mereka, harus ada value-nya, insight-nya harus bagus dan segala macem. Nah, kakak pernah mengalami rasa bosen gak sih Kak? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Perasaan jenua dah. Jenua dah. Cuma aku berusaha belajar gitu ya. Apa yang diajarkan di SMP Tarsisius ini, kita tiap pagi sebelum sekolah, sebelum pelajaran dimulai adalah kita berdoa. Nah, jadi ini ternyata menurun sampai ke saya saat ini. Saya ingat ketika, dulu kan juga ada ya masa-masa kita sekolah itu jenduh gitu ya. Dan saya juga mempelajari bahwa Yesus di dalam masa, kita jadi berbicara sedikit Alkitab ya ya. Dalam masa dia melayani 5 ribu orang datang kepada dia, orang sakit datang kepada dia. Itu kan begitu banyak yang membuat dia letih. Kan Yesus sebagai manusia ya, dan apa yang dia lakukan adalah dia keluar pagi-pagi benar dia berdoa. Jadi, kalau ditanya bosan, jenuh ada. Tapi saya belajar lagi dari apa yang saya dapat di Tarsisius dan saya belajar dari Yesus gitu. Ketika ini datang, hal yang harus saya lakukan adalah saya tetap berdoa. Karena menurut saya, kekuatan saya bisa melayani, saya dapat dari Yesus. Berarti saatnya adalah saya sedot kekuatan ini. Sama seperti buat saya, saya mengimani Yesus di Taman Getsemani itu menyedot kekuatan dari Bapaknya. Jadi ketika ada jenuh itu, saya sedot deh banyak-banyak gitu ya. Supaya kekuatan itu bisa berdiri tegak lagi. Gitu, sisir. Wah, nah sibuk gak sih Kak melayani orang-orang anak muda gitu? Sibuk banget, sibuk banget gitu ya. Saya saat ini harus ada di keluarga, harus ada di pekerjaan, dan harus ada di pelayanan. Saya buka rumah saya untuk anak-anak muda. Artinya mereka kalau sedang ada pertemuan berdoa, berdoa lah di ruang tamu saya gitu ya. Berdoa lah. Jadi buat saya, membuka rumah bagi mereka itu satu suka cita. Melihat mereka yang letih lusuh, datang letih lusuh, pulang jadi suka cita. Apa kaitannya dengan kesibukan gitu ya? Kaitannya dengan kesibukan adalah memang sih sibuk banget. Tapi melihat mereka yang datang dengan sedih pulang dengan suka cita, Itu akhirnya melunturkan segala rasa kesibukan itu gitu ya. Seperti contoh kemarin, rekoleksi Tarsisius ya. Teman-teman masuk, duduk, diam. Terus kita berdoa nih, kita harus buat apa gitu ya kepada mereka ya. Akhirnya ada waktunya break, kita kumpul sama teman-teman. Kita doa dulu, kita doa. Cari Tuhan maunya apa gitu ya. Jadi apa-apa tanya Tuhan gitu ya. Di dalam kesibukan seperti itu, kita harus berikan apa nih. Jadi kalau dibilang sibuk, ya sibuk banget. Tapi untungnya ada Yesus yang bisa kita tanya-tanya gitu sih. Wow, nah tadi kan kakak bilang bahwa kakak itu harus membagi waktu antara melayani, bekerja, dan apa satu lagi ya? Melayani, bekerja, dan keluarga. Nah gimana caranya kakak itu membagi waktu supaya mereka semua tuh adil gitu. Saya menganut hukum prioritas. Oh oke. Satu relasi dengan Tuhan, dua relasi dengan keluarga, tiga dalam pekerjaan, yang terakhir baru pelayanan. Jadi pelayanan itu saya masukin nomor empat. Kalau pelayanan ini sudah mengganggu waktu saya dengan, artinya relasi saya dengan keluarga, saya tidak ambil. Mohon maaf gitu ya, melayani itu kita juga harus bijaksana gitu ya. Tetapi kalau saya terus melayani, ternyata saya melihat bahwa saya capek melayani, tapi saya gak punya waktu lagi untuk berdoa. Berarti saya udah gak benar nih. Karena buat saya, menjadi orang mau jadi pengajar seribu orang, mau jadi worship leader seribu orang, tapi sebelum dia melayani sama setelah dia melayani, dia gak berdoa. Itu masih mending orang yang hanya melayani gulung tikar, atau yang siapin lampu-lampu perlengkapan. Tapi sebelum melayani dia berdoa, dan sesudah melayani dia berdoa. Jadi buat saya prioritas nomor satu adalah relasi dengan Tuhan. Jadi itu aja, dasar saya mengambil keputusan, ambil agenda adalah empat prioritas itu. Wow, ternyata ada empat prioritas yang, sebenarnya semua orang harusnya tau ya kak. Iya. Harus, apa namanya, apa duluan nih yang harus dikejar, atau apa duluan nih yang harus dipentingkan gitu. Contoh ya, saya juga bergerak di Pasutri Muda. Ada si suami ini dipanggil untuk bekerja ke luar negeri, tapi gak boleh bawa keluarga. Saya bilang ke dia, kalau kita punya empat prioritas ini, kita akan bilang ke perusahaan kita, boleh gak saya bawa keluarga saya? Karena buat saya, pekerjaan itu, bisnis itu tidak memisahkan antara aku dengan pasanganku. Jadi balik ke prioritas ini lagi, jadi mereka tanya, harus ambil keputusan apa? Ya, lihat lagi dalam empat ini. Kalau pekerjaan ini kan nomor tiga. Memisahkan kamu dengan keluargamu, berarti jawabannya sudah tau ya gitu. Terima kasih. Oke, nah kita udah sampe di penghujung nih kak. Ternyata seru banget ya ceritanya. Nah, yang terakhir nih kak. Apa pesan untuk generasi muda jaman sekarang? Oke, ini menarik banget ya. Buat aku generasi muda jaman sekarang, kita perlu ada empat hal. Ini yang aku pelajari juga di Tarsisius II. Ini yang aku dapat juga. Yang pertama, Tarsisius II mengajarkan untuk kita punya doa. Yang kedua, firman. Jadi di APP itu, di masa prapaskah, di kelas itu dulu aku ingat banget, kita baca firman tiap hari. Itu bacaan liturgi, dari bacaan liturgi, dan kita ada doa. Ternyata sampai saat ini, itu juga jadi kekuatan. Contoh waktu aku sakit ini, aku keingat dengan firman yang pernah aku baca, Masmur 23. Siapa yang gak kenal firman itu? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dulu mungkin baca ya angin lewat aja. Tapi ketika ada peristiwa hidup, itu jadi kekuatan. Jadi yang pertama doa, yang kedua firman. Yang ketiga adalah seperti yang tadi si Sdeta tanyakan, suka dukanya, kesibukan adalah terbentuknya komunitas itu. Jadi komunitas itu yang membuat kita anak-anak muda, komunitas kristiani ya, itu membuat kita bisa bertahan. Kemana sih kita bakal pergi ketika ada masalah? Ya ke teman-teman itu gitu ya. Yang hal yang terakhir keempat, ini juga diajarkan di sekolah ini tentang bagaimana melayani. Jadi hidup itu gak hanya selalu menerima, tetapi melayani, memberi itu jadi satu nilai plus. Bukan nilai plus lah, satu suka cita, seperti pelayanan Miss Dinar, mungkin teman-teman ada di tempat lain. Sampai hari ini, dan semoga sampai seumur hidup, saya dan sisi keluarga ku melayani Tuhan gitu ya. Karena sangat menarik ketika kita punya mentalitas melayani, kita punya mentalitas memberi. Tuhan yang kasih kekuatan. Wow, keren banget. Aku sampe merinding nih kamu dengerin semua cerita-cerita kakak nih. Nah, untuk sobat-sobat di PHK, ini adalah suatu bukti bahwa, apa ya, ya kuasa Tuhan tuh pasti akan selalu ada gitu. Kita jangan lupa berdoa aja, kita jangan lupa untuk minta aja sama Tuhan gitu. Dan jangan lupa kita harus melayani gitu, karena apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, apa yang kita dapat dari Tuhan, kita harus salurkan ke orang lain. Sebenernya gak cuma berhenti di kita doang ya kak, kalau berhenti di kita doang ya, buat apa gitu. Aduh, harusnya saya yang mau wawancarin sis Deta nih, saya udah gak ada waktu ya. Pasti sis Deta punya cerita-cerita menarik juga ya. Mungkin boleh ya dibalik ya, next time ya, saya yang duduk disitu. Boleh. Oke, karena kita sudah di penghujung podcast nih, terima kasih kak sudah mau datang ke podcast ini. Terima kasih sudah mau menjelaskan, terima kasih sudah mau bercerita tentang mungkin lebih banyak kefirman Tuhan. Terima kasih sudah menjelaskan tentang kesan-pesannya selama sekolah di Tarsusius 2. Nah, untuk sobat-sobat di PHK, terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Aku, Berna Deta Dewan Tiba Hining Tias dan... Aku, Immanuel Budianto. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.